musik oh gak ada WAX lagi lagi oh my god Captain Sam 13 oh my god without no mercy ini dia Fairflame menjunjung diğer tentunya Tobir Aura diberanggap ini di mana Kenzo juga baca minggituluh ke arah Pochinov GPX berhasil mendapatkan satu buah pick-off yang cukup mahal yaitu Captain Ivo Sam 13 dan seketika betul, tout eh tapi disini ada saudara kita nih DPX sama EVOS ketemu di rotasi mereka selanjutnya. Dan sekarang teman-teman dari DPX sama pemain yang sudah berhasil diculik. Dan sudah ada lain main juga meledak hati-hati Mr. Rosong 5. Dan mencoba untuk menghirup inhale lebih dahulu. Tapi bakal coba buat ngulur waktu terlebih dahulu. Oke, ini momentum yang gak boleh sampai lanjut sebenarnya. Tapi apa mau dikata kalau emang perang udah terjadi dan mempecah salah satu harusnya ada yang jadi korban. Kita Indonesia ini bukan tim atau negara yang pandang bulu. Siapapun yang ada di depan pasti coba tembak oleh teman-teman dari EVOS. Define langsung bergerak ke arah GPX. Vito disana sudah menggunakan sebuah tutup tapi harus jatuh mungkin saja. Udah kebakar juga. Coba tatakin aja oleh seorang street dengan Indonesia. Masih dari arah samping sang captain terkuat di dunia. Setelahnya center team. Oh my God. Wings yang bakal jatuh tumbang dari arah street. Bagus banget aimnya. Udah terkenang down. Udah cukup sulit. Momento mesin sa Vito juga bakal ngumpet di balik post. Udah kelihatan bakal geledak juga bakal coba tetap takin gitu aja ke arah seorang genzo. Ternyata teman-teman di Vito, bagus banget buat semua disini untuk EVOS. Walaupun saudara sendiri harus tetap kita makan. Nah ini Indonesia sekali lagi. Tim yang memang menunjukkan kualitas fair play tertinggi tanpa pendang bulu. Sekali lagi Bang Evo. Di UAE dan kondisinya teman-teman GPX sudah gak bisa lagi untuk bertahan lebih lama. Karena tinggal 3 pemain tersisa. Dan tadi sebenarnya Wings juga mencoba buat ambil high ground. Untuk bisa lebih leluasa ketika dia mau coba buat nge-shot ke arah teman-teman EVOS Define. Untuk menggunakan satu senjata snipernya. Tapi memang dari tembakan-tembakan dan positioning yang dimiliki oleh EVOS Define. Sudah mengunci pergerakan dari teman-teman GPX. Dan akhirnya GPX harus diletakkan di match kedua kita untuk dimapalah hari. Sudah di minimap mereka karena UAE itu benar-benar langsung ngejalan. Dan langsung ngasih lihat POV tim-tim yang ada dekat mereka. Tapi kali ini kita patah lihat juga ternyata GPX harus berhadapan dengan saudaranya. EVOS Define. ZAC-nya harus terkena lockdown. Dan gue rasa sih sudah melihat beberapa vehicle yang memang sudah terbakar. Belik dari seorang ZAC. Dan ternyata SEL-13 harus menerima damage yang cukup banyak banget. 100 damage yang sudah diterima. Dan gue rasa pedes banget serangan atau gemukuran yang diberikan anak-anak GPX. Pada anak-anak GPX-Define soalnya Evo. Aduh ini maaf kalah hari. Maaf kalah hari tadi satu maaf kalah hari tadi pertama yang menang tadi teman-teman EVOS Define. Betul. Sekarang GPX lagi berada di satu posisi yang sangat diuntungkan. Dan teman-teman EVOS bincang nih sama kelakuan dari teman-teman GPX. Tapi ya itulah sebenarnya yang nggak bisa juga dihindarkan gitu. Karena tadi memang GPX sendiri sudah berada di satu kompot tersebut. Dan dari EVOS Define pun juga coba buat lewat ke arah sana gitu kan. Dan nggak nge-expect bahwa memang ada satu tim yang bertahan di arah sana. Dari EVOS Define bahkan GPX pun juga mereka harus ketemu satu sama lain. Dan ternyata saat tembakan yang sudah mulai dilakukan oleh Sam 13. Karena GPX ini menemak. Karena berhasil dihancurkan. Devito sudah mulai sekarat. Terkena satu zona dan akhirnya berhasil terkena down oleh Playzone. Oh my god. Sudah mulai dimajuin lagi. Line main menu sudah mulai dipasang. Tapi ternyata dari seorang Vagia yang mendapatkan satu orang Momo. Di sana Devito tereliminasi dan akhirnya GPX. Dieliminasi oleh tim EVOS Define. Karena script mendapatkan satu efisi yang ada di peringkat ke tujuh. Ya ampun nggak apa-apa. Nice banget untuk tim Indonesia. Untungan banget. Maksudnya mereka nggak mau ngelepasin objek itu mereka untuk bertahan di zona selanjutnya. Dan sekarang kita lihat ini dari EVOS Define. Sudah mulai melakukan yang namanya pengapitan ke arah keempat pemain dari Blacklist. Yang mana Rakey berhasil melukai satu member dari Blacklist Internasional. Dengan satu frag grenade yang dilemparkan ke arah dalam rumah Pink, Mas Harman. Yes, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Apakah Blacklist bakal dipulangin juga? Mister 05 sudah bersiap dengan satu double barrel-nya. Udah tahu ada tiga orang dari tim Blacklist bakal coba di jumpsuit. Reggie langsung merobos ke global. Ditembak, Krono diaktifkan. Tapi untungnya di sini masih punya beberapa global yang coba dipop up. Dari seorang Zack berhasil mendapatkan dengan satu double factor-nya. Masih coba di-branded terus-menerus. Diancurkan beberapa global yang sudah dipop up. Tapi di sini Blacklist sudah kejepit. Dua orang sudah di-secure. Menyesakan satu lagi. Dan harusnya di sini Blacklist sudah mulai kejepit. Tapi satu lagi kemana? Kabur, kabur. Oh, kak. Oh, iya motor. Aduh, ada TE lagi. Tim Elite, Bang. Oke, ini sudah mulai ada kedatangan tamu lagi dari tim Elite yang bisa coba untuk nabrak orang rumah Pink. Tapi sementara itu Mr. 05 kayaknya sudah mulai terjepit. Venet accept 13 yang akhir ditangkap oleh GPX. Terrapin oleh kedua tim dari tim Elite dan juga tim Indonesia. Justin sudah mulai mengokang granat ke arah tim EVOS. Define, di Brustrice. Masih berupaya untuk merevive dengan Krono yang diaktifkan. Sementara masih terbentuk di Bredel. Dengan senjata jarak dekat, Alok sudah mulai diaktifkan. Ini dia, Justin sudah mulai mereset lagi kembali posisinya. Dan akhirnya Black Beast Internasional tereliminasi oleh tembakan dan serang Roro. Menggunakan snipernya. Dan kembali ke pertempuran tim Indonesia. Dimana GPX mundur ke arah rumah lagi. Untungnya di sini GPX gak jadi komik buat ngehajar EVOS. Karena sama-sama tim Indonesia. Tapi misalkan mereka ketemu dan terpaksa harus jontok-jontokkan juga. Ya itu bakal dilakukan ya kan. Tapi di sini gue rasa GPX mundur itu punya alasannya cukup kuat. Dia tahu banget. Tadi ada tim Elite yang datang menggunakan vehicle. Dan yang ditakutkan oleh GPX adalah ketika. Nanti GPX ini bener-bener bersama EVOS. Terus tiba-tiba aja nih si tim Elite-nya bakalan jadi third party. Itu bakal nguntungin banget buat tim Elite. Makanya di situ GPX memilih untuk mundur aja. Udah tarik aja jangan dipaksain. Daripada nanti pulang di posisi ke-8. Kan sayang banget gitu kan. Karena tim Indonesia entah dari EVOS Define ataupun dari GPX.